hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya nasurudin tutorial kali ini saya akan berbagi di video tutorial Bagaimana teman-teman semua memasukkan yang namanya nomor pokok wajib pajak ya di akun Google Adsense tujuannya yaitu untuk memotong pajak yang ketika ada iklan atau penonton dari Amerika Serikat begitu caranya teman-teman buka Google Chrome seperti ini selanjutnya teman-teman klik di Google ya seperti ini teman-teman cari Google Adsense Google Adsense seperti ini nah maka akan muncul seperti ini teman-teman tinggal klik saja Google Adsense seperti ini Oke klik titik garis tiga sebelah kiri teman-teman klik login seperti ini Oke kita tunggu untuk prosesnya karena disini saya sudah memasukkan yang namanya email dan password jadi selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan yang namanya password saja dan email begitu dan disini ada yang namanya udah ada tulisan kelola info pajak jadi ada warningnya kelola info pajak teman-teman bisa klik dikelola info pajak juga bisa atau teman-teman klik klik titik kiri eh garis sebelah kiri seperti ini teman-teman tinggal klik Oke teman-teman tinggal klik pembayaran seperti ini dan disini ada warning juga tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran pembayaran Anda telah akurat jadi teman-teman silakan Scroll ke bawah nah dibawah teman-teman menemukan yang namanya kelola setelan teman-teman tinggal klik kelola setelan seperti ini Oke kita tunggu maka disini ada akan muncul yang namanya eh info pajak Amerika Serikat begitu teman-teman tinggal kita klik seperti ini maka teman-teman tinggal klik kelola info pajak kita klik seperti ini nah maka akan muncul kelola info pajak begitu maka kita Scroll info pajak Amerika Serikat jadi untuk menerima pembayaran dari Google pastikan Anda memberikan informasi pajak proses ini memerlukan beberapa menit tinggal klik tambahkan info pajak seperti ini nah maka teman-teman masukkan email dan juga sandi Google Adsense teman-teman Oke kita masukkan Oke teman-teman jika sudah silahkan klik berikut seperti ini Oke kita tunggu maka disini ada tulisan info pajak Amerika Serikat jadi untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu jadi RS itu otoritas pajak Amerika Serikat jadi apa jenis akun kita disini kita pilih yang perorangan seperti ini selanjutnya kita klik berikut seperti ini kita apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat kita kita jawab tidak klik berikut seperti ini terus pilih jenis formulir pajak w8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya formulir w8 diperlukan teman-teman pilih yang w8bn formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-as dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak jadi teman-teman pilihnya yang w8bn Oke selanjutnya tinggal klik mulai formulir w8bn Oke kita tunggu Oke jadi muncul seperti ini teman-teman ini ada nama DBA berbisnis sebagai atau entitas yang yang diabaikan kosongkan saja teman-teman pilih negaranya di sini teman-teman pilih negara kebanggaan kita ya Indonesia seperti ini teman-teman Scroll ke bawah Oke Oke jika sudah seperti ini teman-teman tinggal klik berikutnya saja seperti ini maka disini kita Scroll ke atas lagi seperti ini maka ini ada namanya nama individunya seperti ini sama alamatnya jadi alamat tinggal permanen alamat tinggal tetap menggunakan pobok atau alamat untuk perhatian Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan Oke alamat tempat alamat tinggal tetap menggunakan pobok Oke kalau misalkan alamat tinggal tempat tinggal permanen teman-teman boleh di checklist seperti ini atau kalau misalkan alat teman-teman punya alamat yang yang kedua juga boleh dicantumin begitu oke teman-teman jika sudah mengisi alamat dan juga nama dan juga negara ya teman-teman tinggal klik berikutnya saja jangan lupa untuk kode posnya ya jika teman-teman tidak tahu silakan tanyakan ke istri kedua atau keselingkuhan ya selanjutnya tinggal klik berikutnya seperti ini eh jadi undang-undang pajak AS dapat makan pajak potong pungut sebesar 30% jadi kita dikenakan pajak sekitar ya 30 persenan lah begitu Oke apakah ada mengklaim tari pemotongan penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS kita klik saja tidak disini selanjutnya teman-teman klik berikutnya ya seperti ini Oke kita tunggu Oke teman-teman disini tinggal klik saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak Nah untuk formulirnya teman-teman bisa klik untuk download juga bisa selanjutnya teman-teman tinggal klik berikutnya saja seperti ini Oke teman-teman tinggal geser silahkan dibaca ya seperti itu masukkan disini untuk nama teman-teman begitu Oke jika sudah melakukan nama lengkap resmi teman-teman tinggal klik ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan teman-teman klik berikutnya seperti ini maka di sini ada aktivitas dan layanan dijalankan di AS dan Afidavi teman-teman tinggal klik tidak Oke saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sebenarnya di luar AS dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk polisitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS coba teman-teman klik checklist seperti ini Oke selanjutnya pernyataan tertulis perubahan status Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran teman-teman tinggal klik saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru Oke atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran jika sudah teman-teman tinggal klik kirim seperti ini Oke kita kita tunggu prosesnya Oke maka teman-teman bisa lihat disini formulir w8bn disetujui jadi dikirim tanggal segini sama dikirim oleh nama teman-teman sama kita masuknya formulir pajak dan tarif pemotongan pajak w8bn permulir w8bn begitu Oke jadi film dan tipi tarif pemotongan pajak default defaultnya 30% terus pemotongan pajak WHT nya 30% dan lain antarif pemotongan pajak 30% Wah lumayan juga ya jadi kita dikenalkan sekitar 30% untuk penonton dan iklan yang datang dari Amerika Serikat Oke itu aja teman-teman jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih